Untuk kesekian kalinya, Dirianto alias Kodir, asisten rumah tangga Verdi Sambo, dimarahi Hakim saat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Hakim meminta Kodir untuk jujur dan tidak menutup-nutupi apa yang ia ketahui. Sayangnya diperintahkan Bapak untuk tinggal di saksi. Apakah karena ada kejadian itu? Saya tidak tahu yang berlaku. Masa sudah tidak tahu? Iya. Ketua Majelit Hakim memarahi Dirianto alias Kodir, ART Verdi Sambo, dalam sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua dengan terdakwa Irfan Widianto. Hakim meminta Kodir jujur soal Sambo memindah tugaskan Kodir ke Saguling dari TKP Durantiga sehari setelah pembunuhan Brigadir Yosua. Jadi siapa lagi yang mengurus rumah dinastis itu? Tidak ada yang berlaku. Ini aneh ini. Sudah ART di situ, tapi kok ini pindah lagi ke tempat lain gitu loh. Apakah karena ada kejadian itu? Sayangnya diperintahkan Bapak untuk tinggal di saksi. Apakah karena ada kejadian itu? Saya tidak tahu yang berlaku. Masa sudah tidak tahu? Iya yang berlaku. Tidak tahu, tidak tahu aja saudara bilang. Pada saat itu saya mau minta. Kan sebelum kejadian itu kan sudah tidak ada di pindah-pindah kan? Berarti ada hubungannya dengan kejadian itu. Saya kurang paham yang berlaku. Tidak paham kamu karena kenapa kamu diperintah? Tidak yang berlaku. Terlalu berat bagi memahami itu? Saya tidak tahu yang berlaku. Kesaksian lain yang juga membuat hakim terkejut saat Kodir menyebut Ferdi Sambo yang membeli dan menyuruh orang memasang CCTV di kompleks Polri Duren 3. Kesaksian ini dinilai berbeda dengan BAP Ketua RT Duren 3 yang menyatakan CCTV dibeli dari dana swadaya warga. Milik siapa itu yang di kompleks CCTV? Untuk dulu yang pasang Pak FS Pak. Untuk kebutuhan kompleks Pak. Nah yang benar. Betul Pak. Kok baru sekarang? Karena saksasin lain mengatakan tidak seperti itu. Jadi CCTV yang ada di kompleks Duren 3 itu pemiliknya menurut kamu FS? Untuk kompleks Pak. Untuk kompleks? Kalau yang pasang Pak FS. Yang pasang ya? Yang pasang Pak. Kok yang pasang dia? Dia kan pangkat tinggi, polisi pangkat tinggi, masa yang pasang dia? Nyuruh orang kali? Oh iya Pak. Astaga. Kodir juga sempat membuat hakim kesal karena kebingungan saat menjawab pertanyaan terkait CCTV di rumah dinas Duren 3. Dinilai berbelit-belit, Kodir pun diminta hakim untuk jujur. Dan inilah jawaban Kodir. Kenapa kamu tidak kunci terus kamu ngerasa aman kalau kayak begitu? Saya kan nanya sebentar Ibu ngambil makan saja Ibu. Lah ini jawabannya karena ada CCTV katamu. Iya. Iya kan? Siap. Kenapa? Sedangkan kamu mengetahui CCTV tanggal 15 itu sudah, Juni itu sudah rusak. Siap. Saya aman meninggalkan rumah tanpa dikunci karena ada CCTV. Sekarang kejujuranmu saya bilang, CCTV itu hidup atau enggak? Setahu saya mati Ibu. Ya kalau mati kenapa kamu terangkan begitu? Siap salah Ibu. Hah? Kok siap salah? Dirianto alias Kodir kembali dihadirkan dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadier Yosua. Dalam sidang pembunuhan Yosua, dari mulai ART, Ajudan hingga Sopir dihadirkan menjadi saksi. Keterangan mereka dinilai penting agar kasus pembunuhan Yosua terungkap jelas. Tim Liputan, Kompas TV.